Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Yazid bin Abdul Malik menjabat halifah ke-9 Daulah Umayyah pada usia 36 tahun. Halifah yang sering dipanggil dengan sebutan Abu Halid ini lahir pada 71 Hijriah. Ia menjabat halifah atas wasiat saudaranya, Sulaiman bin Abdul Malik. Ia dilantik pada bulan Rojab 101 Hijriah. Ia mewarisi Daulah Umayyah dalam keadaan aman dan tenteram. Sebelum meninggal, Umar bin Abdul Aziz sempat menulis surat kepada Yazid, Semoga keselamatan tetap terlimpah padamu. Saya ingatkan, jagalah umat Muhammad sebab engkau akan meninggal dunia. Engkau akan menghadap zat yang tidak memberikan maaf untukmu. Pada masa awal pemerintahannya, Yazid bertindak menuruti kebijakan halifah Umar bin Abdul Aziz sebelumnya. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Menurut Imam As-Suyuti dalam Tarih Al-Hulafa, kebijakan itu berlangsung hanya 40 hari. Setelah itu terjadi perubahan. Tampaknya, terlalu banyak penasihat yang tidak setuju dengan kebijakan positif yang diterapkan Umar bin Abdul Aziz. Di antara tindakan yang dilakukan halifah Yazid bin Abdul Malik adalah menumpas gerakan Yazid bin Muhalib. Sebelumnya, Yazid bin Muhalib menjabat sebagai gubernur wilayah Hurasan. Ia juga pernah menjabat gubernur Irak di Kufah dan Iran di Basrah. Jabatan itu dipangkunya sejak halifah Sulaiman bin Abdul Malik hingga masa Umar bin Abdul Aziz. Karena dianggap melakukan gerakan-gerakan mencurigakan, halifah Umar bin Abdul Aziz memintanya datang ke Damascus dan menjatuhi tahanan kota. Ketika halifah Umar bin Abdul Aziz wafat, Yazid bin Muhalib segera melarikan diri. Ia khawatir halifah terpilih, Yazid bin Abdul Malik akan mengambil tindakan tegas atas dirinya. Sejak awal memang sering terjadi pertentangan antara dua orang yang senama itu. Yazid bin Muhalib melarikan diri ke Irak. Karena pernah menjabat gubernur di wilayah itu, Ia pun diterima oleh masyarakat, nama keluarganya Harum di kalangan rakyat Irak. Hal ini tidak mengherankan karena ayahnya, Muhalib bin Abi Safra, adalah penakluk lembahin. Yazid bin Muhalib juga berhasil mengumpulkan dukungan rakyat Basrah untuk memecat halifah Yazid. Adanya gerakan itu sampai ke telinga sang halifah di Damascus. Yazid bin Abdul Malik segera meminta saudaranya, Mas Lamah bin Abdul Malik, untuk berangkat dengan pasukannya ke lembah Irak guna memadamkan gerakan Yazid bin Muhalib. Perang saudara kembali terjadi. Pasukan Mas Lamah terus mengejar pasukan Yazid bin Muhalib dari benteng ke benteng, hingga akhirnya Yazid tewas di medan pertempuran yang dikenal di daerah Al-Aqir, tak jauh dari Karbala. Selanjutnya Panglima Mas Lamah terus mengejar sisa-sisa pasukan lawannya. Hal yang tak mungkin dilupakan sejarah adalah tindakannya menghabisi seluruh keturunan dan keluarga Muhalib. Peristiwa yang terjadi pada 101 Hijriah itu cukup mengharukan masyarakat. Keluarga Muhalib dikenal baik dan dermawan. Mungkin karena tidak berani berhadapan langsung dengan pihak penguasa, keharuan dan simpati itu hanya tertuang dalam syair dan kata-kata bijak. Setelah keamanan pulih, Halifah Yazid bin Abdul Malik mengangkat Mas Lamah untuk bertanggung jawab terhadap wilayah timur yang mencakup Irak, Iran dan Hurasan yang berkedudukan di Basrah. Untuk memperluas wilayah Islam, Halifah Yazid memerintahkan Panglima Sabit An-Nahrawani, gubernur Armenia, untuk menaklukkan wilayah Hazar, utara Armenia antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Namun dalam sebuah pertempuran Panglima Sabit tewas dan pasukannya Porak Poranda. Halifah Yazid menunjuk Panglima Jarah bin Ubaidillah untuk menjabat gubernur Armenia dengan tugas menaklukkan Hazar. Perintah itu ditunjang dengan pengiriman pasukan cukup besar dari Syria. Pasukan Jarah berhasil menerobos wilayah Hazar dan menduduki kota Blinger dan beberapa kota lainnya. Sementara itu, Sama bin Abdul Malik Al-Haulani, gubernur Andalusia yang berkedudukan di Toledo, berhasil menaklukkan benteng Lerida dan Grona, lalu menyeberang ke pegunungan Perenis bagian timur wilayah Perancis Selatan. Ia terus melebarkan kekuasaannya hingga berhasil menaklukkan Afiknon, Taulun dan merebut kota Lyon. Namun dalam usaha penaklukan benteng Toulos, ia tewas dan pasukannya kembali ke Akwitane. Halifah Yazid mengangkat Panglima Anbasa bin Shuhaim untuk menggantikan Sammah. Halifah Yazid bin Abdul Malik tidak berusia lama menyaksikan perluasan wilayah Islam itu. Ia meninggal dunia pada usia 40 tahun. Masa pemerintahannya hanya berkisar 4 tahun 1 bulan. Konon ia meninggal akibat tekanan batin ditinggal seorang wanita yang ia cintai. Beberapa waktu sebelum Yazid meninggal sempat terjadi konflik antara dirinya dan saudaranya, Hisham bin Abdul Malik. Namun hubungan keduanya baik kembali setelah Hisham lebih banyak mendampingi sang halifah hingga wafat.